Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 3, apa kabarnya semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran Nah, pada hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran komputer Pasti di layar kalian sudah terlihat gambar menu makanan Nah, inilah yang akan kita buat pada pertemuan kita hari ini Jika kalian pergi ke tempat makan atau pergi ke restoran Kalian pasti akan melihat menu makanan Dimana kalian bisa melihat makanan apa saja yang tersedia di restoran tersebut Dan menu makanan ini bisa lho dibuat menggunakan program Microsoft Office Word Bagaimana caranya? Yuk kita langsung saja ke langkah-langkahnya Yang pertama kita buka dulu program Microsoft Office Word Nah, kalau sudah terbuka kita bisa pilih blank dokumen Di sini Ustadz menggunakan program Microsoft Office Word 2013 ya Namun, kalau kalian menggunakan versi Microsoft Office yang lain Itu boleh saja karena pada dasarnya tools yang akan kita gunakan itu sama saja Nah, kalau sudah terbuka seperti ini Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat page border Caranya sama seperti pertemuan sebelumnya Yaitu kita bisa pilih desain Lalu kita pilih page border Dan di sini kita lihat paling bawah ada art Artnya bisa kita pilih sesuka hati kita Untuk widthnya kita ubah menjadi 15 Kalau sudah kita klik ok Nah, sebelum kita lanjut Ustadz ingin memberi tahu dulu Mungkin kemarin ada yang tidak bisa menemukan desain di Microsoft Office Wordnya Tenang saja Jika kalian tidak bisa menemukan desain Kalian bisa cari page border di menu page layout Seperti itu Nah, kalau sudah memberi border Selanjutnya kita akan membuat kertas ini menjadi berwarna Itu dengan cara klik page color Lalu kita pilih warna yang akan kita gunakan Oke, kalau kertasnya sudah berganti warna Selanjutnya kita akan membuat judul Menggunakan word art Caranya masih sama seperti yang kemarin Yaitu kita klik insert Lalu kita pilih word art Dan kita pilih word art yang kalian senangi Setelah itu kita ganti tulisannya menjadi nama restoran kita Jadi ceritanya kita akan membuat menu makanan Di restoran kita sendiri Jadi namanya bebas ya Di sini ustadz akan membuat restoran dengan nama Rama Restu Oke Kalau sudah kita ketengahkan saja Dan selanjutnya kita akan melakukan formatting word art Caranya kita block Lalu kita klik format Di sini ada word art style Seperti biasa kita bisa pilih dari yang paling atas Yaitu text fill Ini adalah warnanya Kalian bisa pilih warna yang kalian sukai Selanjutnya ada warna outline Kalian juga bisa ubah Dan di paling bawah ini ada text effect Kita juga bisa pilih mana yang kita inginkan Mau dikasih shadow, reflection, glow, bevel atau yang lainnya Terserah kalian Di sini ustadz ingin pakai ABC transform saja Oke Oke selanjutnya ustadz ingin mengganti jenis tulisan Caranya tinggal klik Lalu di block bagi Kita cari jenis tulisan yang kita sukai Tulis saja ya Nah seperti ini Kemudian bisa kita sesuaikan juga judulnya Besarnya atau kecilnya Sesuaikan saja Oke Judulnya sudah jadi Kemudian kita tinggal klik dua kali di bawah sini Agar kedip-kedipnya pindah Nah kalau sudah kita akan membuat Tiga menu makanan Tiga menu minuman Dan tiga menu camila Kita tinggal tulis Tiga menu makanannya Makanannya boleh bebas Atau kalian juga boleh mengikuti ustadz ya Di sini ustadz ingin membuat menu makanannya itu tiga Yaitu nasi goreng Pecel ayam Dan Ayam bakar Oke Kita langsung tulis saja Oke Kalau sudah Kita akan membuat Harganya Caranya bagaimana Kita klik dulu di nasi goreng Lalu kita tekan tab lima kali Satu Dua Tiga Empat Lima Dan di sini kita tulis Harganya Jadi kalian boleh membuat Harga sendiri Asalkan Jangan terlalu mahal Karena Kalau terlalu mahal Nanti tidak ada yang beli lagi Oke Kita lanjutkan ya Kita lanjut ke harga pecel ayam Kita klik dulu agar Kedip-kedipnya Pindah Dan Di menu ini Kita akan membuat desain Titik-titik Seperti ini Caranya bagaimana Ikuti ustadz ya Di sini kita langsung saja Tekan tombol titik Di keyboard Sampai mendekati Harga yang di atas Nah Kalau sudah dekat seperti ini Kita klik tab Satu kali Nah Maka posisi tulisannya Akan menjadi rata Kita lanjut menulis harganya ya Nah Begitu juga dengan menu ayam bakar Dan Kalau sudah dekat dengan harga yang atas Kita klik tab Lalu kita tulis lagi harganya Oke Tapi ustadz Kok yang nasi goreng Tidak ada titiknya Gimana dong Oh Tenang saja Caranya Kita tinggal klik di sini Lalu kita hapus Dan kita tekan tombol titik Sampai mendekati yang bawah Kalau sudah Kita tekan tombol tab Oke Kalau sudah bisa Kita lanjut ke menu minumannya ya Kita enter dulu Tiga kali Ustadz ingin membuat menu minumannya Ada Teh manis Ada Jus jeruk Dan ada Kupi Oke Kalau sudah Kita buat lagi harganya Caranya sama Seperti Memberi harga Di menu makanan Kalau sudah mendekati yang atas Kita klik tab Satu kali Baru Kita tulis harganya Kita ulangi lagi ya Langkah-langkahnya ya Oke Sekarang Menu minumannya Sudah dibuat Selanjutnya Kita akan membuat menu cemilan Cemilan itu Biasanya Makanan ringan ya Kalian boleh membuat menu sendiri Atau mengikuti Ustadz Kita enter dulu Tiga kali Oke Sekarang Kita sudah membuat menu Makanan Minuman Dan cemilannya Selanjutnya Kita akan Merubah jenis tulisan Dan warnanya Sesuai Yang kita sukai Caranya Kita blok saja Pilih jenis tulisan Yang kalian sukai Untuk ukurannya Kalian sesuaikan saja ya Jangan terlalu besar Dan jangan terlalu kecil Kemudian untuk warnanya Kalian boleh mengganti Di per menu Kalian pilih warna Yang dapat terlihat Dan terbaca dengan baik ya Dan selanjutnya Ustadz ingin membuat Menu makanannya Ada di sebelah kiri Menu minumannya Ada di sebelah kanan Dan menu cemilannya Ada di sebelah kiri Caranya bagaimana Kita tinggal Blok menu minumannya Kemudian di home Di paragraph Ada garis-garis Yang seperti ini Kita pilih yang Nomor 3 Satu Dua Tiga Ini namanya adalah Rata kanan Nah seperti ini Nah kalau ada yang tidak Rata seperti ini Kita bisa sesuaikan saja ya Oke selanjutnya Kita akan membuat Judul Makanan Minuman Dan camilan Menggunakan Ships Caranya kita klik Insert Lalu kita klik Ships Kemudian Pilih Ships Yang kalian Senang Tapi Ustadz ingin Menggunakan Ships Ini Atau Yejar Genjang Kita juga Bisa Mengganti Warnanya Di Ships Style Kemudian Untuk Menulis Di dalam Ships Kita klik Kanan Lalu Kita pilih Edit Text Maka Dia akan Muncul Kedip-kedip Di dalam Ships Tinggal Tulis Makanan Kemudian Kita ganti Jenis tulisan Dan warnanya Untuk Ukurannya Kalian Bisa Sesuaikan Oke Kalau sudah Kita tinggal Copy Paste Saja Caranya Kita klik Lalu Klik Kanan Pilih Copy Kita klik Kanan Pilih Paste Paste Paster Yang ini Oke Nah Kita bisa Sesuaikan Disini Tinggal Kita ganti Saja Tulisannya Jadi Minuman Kalau sudah Kita bisa Klik Paste Lagi Oke Mudah kan Kalian Boleh Sesuaikan Jenis tulisan Dan warna Yang kalian Suka Selanjutnya Kita akan Memberi Gambar Agar Menu Kita Lebih Menarik Caranya Kita klik Insert Lalu Kita Pilih Picture Kemudian Kalian Bisa Pilih Gambar Yang Kalian Sukai Di Gambar Yang Telah Ustaz Berikan Nah Biasanya Ketika Kita Memberi Gambar Tulisannya Akan Jadi Acak Acakan Tenang Saja Tidak Usah Khawatir Karena Kita Bisa Memperbaikinya Caranya Kita Klik Gambarnya Lalu Di Format Ada Tulisan Reflex Kita Klik Panah Kebawah Lalu Kita Pilih Yang Square Kemudian Kita Kecilkan Saja Gambarnya Dan Kita Taruh Saja Disini Oke Begitu Caranya Kita Lanjutkan Memasukkan Gambarnya Terakhir Terakhir Gambar Cemilannya Oke Sekarang Menu kita Sudah Jadi Terakhir Kita Tinggal Klik Dua Kali Di Bawah Sini Lalu Tulis Nama Dan Kelas Nah Seperti Ini Oke Ini Sudah Selesai Tinggal Kita Save Caranya Klik File Lalu Pilih Save As Dan Pilih Folder Dimana Kalian Akan Menyimpan Lalu Untuk File Nainya Kita Tulis P2 Sepasi Nama Sepasi Kelas Dan Untuk Save As Type Kita Pilih PDF Kalau Sudah Klik Save Oke Project Kita Sudah Selesai Dan Untuk Anak-anak Kelas 3 Jaga Selalu Kesehatan Jaga Selalu Kebersihan Semangat Terus Dalam Belajar Stay At Home Jika Ada Kesulitan Silahkan Tanyakan Kepada Ustaz Semangat Mengerjakannya Sampai Di Pelajaran Komputer Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah